Inilah peran Shin Tae-yong membangun Timnas Indonesia selama 4 tahun ternyata sudah agak terlihat. Salah satu visi Shin Tae-yong yang mulai disadari berhasil adalah meregenerasi Timnas Indonesia. Visi Shin Tae-yong itu juga diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto dalam mewawancara channel Youtube Viva Goal Indonesia. Menurut Nova, Shin Tae-yong ingin meremajakan Timnas Indonesia dalam segala lini, mulai dari U20 hingga Timnas Senior. Menurut Nova, Shin Tae-yong banyak menggunakan pemain muda lokal. Bahkan, dia menaturalisasi pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ini yang dilakukan Shin untuk Timnas masa depan dengan permajaan tim ini yang menjadi rencana ke depan pelatih Shin, kata Nova. Namun menurut Nova, visi Shin Tae-yong ini tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Itu tidak bisa dilakukan 1-3 tahun, tapi jangka panjang. Kita harus bisa lihat Timnas di 2 tahun ke depan menjadi Timnas yang sesungguhnya, timbohnya. Nova mengatakan potong generasi sepak bola Indonesia akan terus dilakukan. Dan ini menjadi skema Timnas Indonesia di masa depan. Semisal, pemain U17 akan diikutsertakan dalam pertandingan U20. Lalu pemain U20 akan dimainkan di pertandingan U22. Begitu juga seterusnya sampai lini Timnas Senior. Skemanya akan terus gitu. Skemanya akan gitu terus. Kita waktu persiapan U20 ada arhan. Itu bagian dari permajaan dari Timnas, kata Nova. Lebih lanjut, sejumlah pemain keturunan pernah gagal masuk Timnas Indonesia, padahal sudah ditawarkan. Terakhir ada pemain keturunan Indonesia Belanda, Justin Hapner. Salah satu nama pemain yang sebetulnya diharapkan Shin Taeyong bersedia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau BNI adalah Miss Hill Girls. Namun, Miss Hill Girls akhirnya menolak tawaran dari PSSI dan Shin Taeyong. Selain karena usianya yang masih muda, Miss Hill Girls juga tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk membela Timnas Indonesia. Di sisi lain, dua calon pemain naturalisasi Iveri Jenner dan Rafael Sri tetap diminta PSSI berkarir di Eropa. PSSI memastikan hanya akan melanjutkan proses naturalisasi dua pemain, yaitu Iveri Jenner dan Rafael Sri. Sementara untuk Justin Hapner, dipastikan dihentikan proses naturalisasinya. Pembatalan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U22-23 jadi salah satu penyebabnya. Selain itu, PSSI mengaku ada permintaan Justin Hapner yang tidak bisa dipenuhi. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hapner, dan ada permintaan dari sana yang tidak bisa kami penuhi. Kami gak mau ngomong karena memang ada permintaan yang kami gak bisa penuhi ke Justin Hapner. Ucap ex-ko PSSI Arya Sinolingga, kami akan bersurat ke Kemenpora dan nantinya Kemenpora bersurat ke Kemen Setenang untuk memproses Iveri Jenner dan Rafael Sri. Setelah itu prosesnya akan dilakukan. Administrasinya diurus dan langsung disumpah tambahnya. PSSI juga meminta kedua pemain tetap berkarir di Eropa. Namun, Arya Sinolingga juga tidak menutup kemungkinan Ivar dan Rafael berkarir di Indonesia. Rafael Suri saat ini membela ADO Den Haag, sedangkan Ivar Jenner merupakan pemain FC Utra. Ya, kita pengen mereka berkarir di sana. Kalau ada klub kita sanggup, ya bebas untuk mereka. Mereka kalau di Eropa dapat kompetisi lebih bagus dan baik tambahnya. Saat ditanya apakah Ivar dan Rafael akan diproyeksikan ke timnas Indonesia Senior, Arya menyerahkan sepunyak kepada pelatih. Mengingat keduanya sempat tampil untuk timnas U20 Indonesia di bawah Asuhan Sintayong, maka tetap ada kemungkinan keduanya dipromosikan ke timnas Senior. Saat ini status Ivar dan Rafael dalam proses naturalisasi telah sampai ke sekretariat negara atau setelah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menunggu presiden mengeluarkan surat keputusan atau kepres dan pengambilan sumpah. PSSI siapkan wadah bagi timnas U20, kandeng Bayangkara FC. Usai battle tampil di Piala Dunia U20 2023, PSSI kini mengupayakan agar para pemain timnas U20 terus terasah kemampuannya. Mereka direncanakan bergabung ke Bayangkara FC. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erik Kohit setelah sempat ada kabar wacana timnas U20 digumpulkan dalam satu tim, guna memberi wadah kepada pemain. Kami sedang bicarakan dengan Bayangkara dan pemiliknya. Kalau U20 jadi tim masa depan kita, kalau belum ada pemain yang belum punya klub, kemungkinan bisa dimasukkan ke tim ini karena mereka punya talenta dan jam pertandingan itu perlu, kata Erik dalam jumpa pers di KBK Arena Jakarta. Ini yang mengumpulkan para pemain timnas U20 sebelumnya muncul dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat momen pembubaran timnas U20 beberapa waktu lalu. Saat itu orang nomor satu di Indonesia itu menilai sayang jika tim tersebut dibubarkan. Makanya perlu tetap menjadi satu tim. Tapi hal itu tidak mudah sebab sebagian besar pemain sudah dikontrak secara profesional oleh klubnya masing-masing. Makanya perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Hal itu pun diamini oleh Erik. Kalau tim baru itu tidak bisa dong, nanti klubnya tambah. Di Liga saja sudah ada 18 klub. Kalau tambah satu aneh, 18 saja masih bingung mengaturnya. Ujarnya, Erik tanpa depis format memasukkan timnas ke dalam kompetisi olahraga bukan hal baru. Sebelumnya, olahraga basket juga menerapkan hal tersebut. Timnas yang dinamakan Indonesia Patriot itu main sampai musim reguler di Indonesia Basketball League atau IBL. Sedangkan di babak playoff mereka tidak main meskipun mereka menempati peringkat satu. Tapi apakah itu bagus? Tentu perlu ada review. Kita tidak bisa itu salah atau benar. Dan kita sudah melakukan di Primavera, kirim ke Uruguay tim Garuda Select. Ujar pria yang merangkap Menteri BUMN ini. Mungkin mesti ada hal baru juga, kita lakukan terobosan. Salah satunya membentuk tim utuh timnas U20 dan U22 di sebuah klub. Supaya jangka panjang prestasi kita bisa lebih baik karena kita punya blueprint 2045. Erik Thohir mempertegas. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Shafri mulai seleksi 20 pemain timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 hari ini 19 April 2023. Seleksi akan dilakukan sampai 29 April mendatang. Selama itu juga Indra Shafri akan menyusun ke rangka tim untuk SEA Games 2023. Di situ kami akan memulai membentuk tim secara utuh yang nanti akan kita siapkan lawan Filipina. Siapa yang akan main dan kerangka timnya siapa. Dan gameplaynya kayak apa, kata Indra Shafri akhir pekan lalu. Indra Shafri ungkap syarat 20 pemain yang akan gabung di timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Ternyata bukan hanya jago berlaka di lapangan, syarat macam gitu diberikan untuk bisa antisipasi serangan lawan. Indra Shafri mengungkapkan pemain yang akan dipilih salah satunya harus bisa memainkan minimal 2 peran di lapangan. Sehingga posisi mereka bermain bisa berubah berdasarkan kebutuhan. Memang kami tadi diskusi sebelum line-up dibikin. Bahwa di menit kesekian akan ada perubahan khususnya di wangga dari center back ke holding midfielder, kata Indra Shafri. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand disebut-sebut sebagai talenta terbaik Indonesia saat ini. Kelandang berusia 18 tahun itu punya atribut yang cukup lengkap di usia muda. Marcelino juga sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa. Mantan pesepak bola persebaya Suratya itu bermain untuk KMS KDNC di kasa kedua Liga Belgia. Marcelino akan mendapatkan tugas ganda di timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Selain sebagai kreator, pemain kelahiran Jakarta itu juga bisa menjadi eksekutor.